selamat menikmati Selamat datang di pembelajaran Nihongo Level Dasar Hari ini kita akan belajar mengenai Cara Pengucapan dan Salam Dalam materi Cara Pengucapan, kita akan belajar bagaimana pelafalan atau pengucapan dalam bahasa Jepang Sedangkan di dalam materi Salam, kita akan belajar kosa kata Salam apa saja yang digunakan di dalam bahasa Jepang Bagaimana sih pengucapan dalam bahasa Jepang itu? Bunyi atau ucapan dalam bahasa Jepang pada umumnya sama dengan bunyi atau ucapan dalam bahasa Indonesia Huruf vokal dalam bahasa Jepang terdiri dari A, I, U, E, dan O Tiap-tiap huruf dapat berbunyi pendek atau panjang Tetapi pendek atau panjang suatu bunyi membawa perbedaan arti yang sangat jauh Nah, di dalam bahasa Jepang, bunyi panjang diberi tanda di atas huruf vokalnya Atau penulisannya dirangkap Misalnya, A, A, I, I, U, U, E, E, atau E, I, dan O, O, atau O, U Jadi, apabila kalian membaca buku bahasa Jepang Dan menemukan tanda di atas huruf vokalnya Maka, kata tersebut harus berbunyi panjang Nah, di dalam penjelasan ini Senese akan memberikan contoh Namun, contoh yang Sensei gunakan menggunakan penulisan yang dirangkap Perhatikan contoh berikut Kalian perhatikan penulisan huruf vokalnya Seperti yang Sensei sampaikan tadi Bahwa panjang dan pendeknya suatu huruf vokal dapat mempengaruhi arti Jadi, kalian harus benar-benar teliti ya dalam penulisannya Jangan sampai tertukar antara yang pendek dengan yang panjang Untuk kata desu Arimasu, gozaimasu Huruf U tidak diucapkan Jadi, desu berbunyi des Arimasu berbunyi arimas Gozaimasu berbunyi gozaimasu Sedangkan, untuk huruf konsonan Pada umumnya, diucapkan sama dengan bunyi atau ucapan dalam bahasa Indonesia Ada beberapa huruf yang tidak terdapat di dalam bahasa Jepang Yaitu huruf L, X, dan V Huruf G diucapkan seperti dalam bahasa Indonesia Bila letaknya di awal kata Tetapi, bila letaknya di belakang atau di tengah kata Diucapkan seperti Eng Atau ring dalam bahasa Inggris Nah, contohnya dalam bahasa Jepang bagaimana? Perhatikan Ada kata nagai Artinya panjang Pengucapannya adalah Nangai Huruf N diucapkan seperti no dalam bahasa Inggris Tetapi, bila terletak di akhir kata Atau suku kata Diucapkan Eng Contoh, ada kata Nihon Artinya Jepang Diucapkan Nihong Baik, akan sensi lanjutkan untuk materi yang kedua Yaitu Salam atau Aisatsu Perhatikan kosa kata berikut ini Salam sapaan Salam sapaan digunakan ketika kita bertemu atau berjumpa dengan seseorang Nah, salam sapaan yang digunakan apa saja? Yang pertama Ohayou gozaimasu Dibaca Ohayou gozaimasu Artinya Selamat pagi Konichiwa Dibaca Kongni jiwa Artinya Selamat siang Konbanwa Dibaca Kombanwa Artinya Selamat malam Salam perpisahan Sayonara Artinya Selamat tinggal Atau selamat berpisah Dewa mata Artinya Sampai nanti Mata asita Mata asita Dibaca mata Asta Artinya Sampai jumpa besok Mata raisu Artinya Sampai jumpa minggu depan Dan Oyasuminasai Artinya Selamat tidur Nah Bagaimana Maka kita Maka kita menggunakan Ika Gereska Apabila kita ingin Mengatakan Sudah lama Tidak berjumpa Maka kita Menggunakan Ohisashiburi Desene Dan yang terakhir Jika kita ingin Menjawab kabar Dari orang yang Kita hormati Atau yang Lebih tua Kita menggunakan Okage sama Degengki desu Berkat doa anda Saya sehat Nah Ucapan salam lainnya Ada Sumimasen Artinya Maaf Tidak Sengaja Maksudnya Disini adalah Apabila kita Melakukan Kesalahan Yang tidak Disengaja Maka kita Menggunakan Kata Sumimasen Nah Selain Artinya Maaf Sumimasen Juga Berarti Permisi Kemudian Untuk Maaf Yang Disengaja Kesalahan Kita Yang disengaja Maka kita Menggunakan Gomenasai Atau Shitsurei Shimas Untuk Mengucapkan Terima kasih Kepada orang Yang lebih Muda Atau Yang seumuran Kalian Bisa Menggunakan Domo Nah Untuk Yang lebih Tua Menggunakan Arigato Gozaimasu Kemudian Untuk Kata Iye Itu Berarti Tidak Nah Kata Iye Ini Bisa Untuk Merespon Jika Ada Seseorang Yang Mengatakan Sumimasen Yang Berarti Maaf Jadi Kamu Bisa Menjawab Dengan Iye Yang Artinya Tidak Apa-apa Dan Yang Terakhir Adalah Iye Do Ita Sima Site Artinya Terima Kasih Kembali Nah Dari Penjelasan Sensei Mengenai Cara Pengucapan Dan Salam Aisatsu Maka Bisa Kita Simbulkan Bahwa Kita Harus Memperhatikan Penulisan Kata Dalam Bahasa Jepang Karena Panjang Atau Pendek Suatu Huruf Vokal Sangat Berpengaruh Terhadap Artinya Oh Hayo Gozaimasu Konnichiwa Konbangwa Adalah Salam Yang Hanya Diucapkan Saat Bertemu Dengan Seseorang Oleh Karena Itu Salam Tersebut Tidak Dipakai Saat Berpisah Dengan Seseorang Oh 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 Merupakan Ungkapan Salam Yang Disingkat Dari Oh 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 Hanya Digunakan Dalam Percakapan Guru Kepada Siswa Atasan Kepada Bawahan Antar Teman Atau Di Dalam Keluarga Jadi Apabila Kalian Suatu Hari Bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Atau Ketemu Dengan Orang Yang Lebih Tua Dari Kalian Kalian Harus Mengucapkannya Oh Hayo Gozaimasu Tidak Boleh Hanya Oh Hayo Saja Pada Saat Berpisah Biasanya Mengucapkan Sayonara Kemudian Pada Saat Rencana Ada Rencana Untuk Bertemu Lagi Biasanya Mengucapkan Dewa Mata Mata Asta Atau Mata Raiso Demikian Tadi Penjelasan Sensei Mengenai Materi Cara Pengucapan Dan Beberapa Ungkapan Salam Sensei Harap Kalian Mau Berlatih Untuk Mengucapkan Dan Mempraktekannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Sekian Dari Sensei Arigato Gozaimasu Mata Raiso Sayonara Testa 泻 Yang Exorc to Buna Tanta Topa Tua Tara